Bisa jadi diri kalian sendiri Kalian pede dengan diri kalian sendiri Guys, welcome to my channel Mary Queen Aku sengaja bikin video ini Khusus untuk kalian Yang mau blow up Atau merubah penampilan Dan bingung harus Mulai dari mana, seperti apa Atau Sekaligus aku ceritain Gimana pengalaman aku Sampai seperti ini Atau lebih tepatnya How I hate my puberty Aku mau share lengkap Ke kalian tipsnya gimana Yang aku lakuin dulu Buat kalian yang mau glow up Buat jadi glow up Itu mudah kok Asalkan kalian niat Dan percaya diri Jangan nyerah guys Buktiin kepada mereka Kalau kalian itu bisa berubah Menjadi yang lebih baik lagi Umungan mereka Yang ngucilin kalian Ngajak kalian Jadiin aja Motivasi Buat kalian Untuk kalian Bisa berubah Menjadi lebih baik lagi Gak usah lama-lama lagi Yuk langsung aja Kita ke step by stepnya Untuk bisa jadi Glow up Ini ada foto-foto aku Pas zaman dulu Sebelum glow up Of course Oh my god Depi aku secabi ini Pas aku dibilang pendek Kurus Kusam Ya aku harus Bisa gitu Merubah itu semua Dan aku mikir Berarti aku harus mencapai Tubuh ideal aku Dan Jadinya Seimbang Dan gak kegemukan Atau gak Kekurusan gitu lah Intinya Ideal dengan Berat badan Dan tinggi badan Dan ini ada foto aku Setelah aku mencapai Tubuh ideal aku Gimana nih Menurut kalian Dan yang kedua Itu Pakaian Buat kalian Yang gak ngerti outfit Dan gak punya uang Buat beli baju-baju baru Tenang aja guys Gak usah halat Yang terpenting Pakai pakaian yang rapi Udah dicuci Dan disetika dulu Gak usah Lihat baju Dari mahal Atau enggak Gak mungkin kan Kalian pakai leju Terus di belakang sini Kalian kasih harga Berapa Sekian ribu Sekian ribu Konyol banget Itu Orang gak ngeliat Baju kalian Dari mahal Atau enggak Yang ketiga Itu Perawatan Wajah Dan kulit Pas dibilang kulit kusam Ya aku Gimana caranya Bikin kulit aku Bisa jadi cerah Karena kulit kusam Itu Tanda-tanda Kulit yang gak sehat Artinya Kita abel Kok Bila kita bisa Sampai Kusam Kulit Karena aku low budget Banget Pas jalanan SD SMP Jadi aku Sersing-sersing Google lah Gimana caranya Bikin Masker-masker Alami Scrub Alami Jadi Aku Pernah tuh Pakai yang namanya Scrub Coffee Aku pernah bikin Videonya Jadi itu Yang aku pakai Dulu Bukan berarti Aku cuma asal-asalan Bikin video Tanpa aku Buktiin Sendiri Selain Scrub Coffee Aku dulu Juga pernah Bikin Masker putih telur Jadi Kuning telur Sama putihnya Itu dipisah Terus kita Ambil Yang putih telurnya Aja Terus Supaya Gak Bau amis Kalian bisa Tambahin Jeruk nipis Terus Dia Diaplikasikan Ke Muka kita Muka kita Jadi Gak jerawatan Dan Glowing Juga Tentunya Dan Untuk Perawatan Kulit Aku Dari Dulu Selalu Pakai Hand And Body Apa Aja Hand Body Pernah Aku Cobain Dari Nivea Citra Vaseline Marina Semua Udah Pernah Aku Cobain Dan Aku Pakainya Itu Setelah Habis Nandi Pagi Dan Sore Kalian Cobain Itu Bagus Dulu Aku Juga Pakai Ulur Mandi Yang Dijual Di Supermarket Seperti Purbasari Citra Dan Yang Sampai Sekarang Aku Pakai Itu Ada Sin Zui Jadi Intinya Sesuai In Aja Sama Kebutuhan Yang Ada Pada Tubih Kita Muka Kita Jangan Berlebihan Untuk Mengejar Apa Yang Tidak Kalian Mampu Dan Yang Ke Empat Itu Wangi Badan Gak Mau Kita Udah Cantik Cantik Tapi Malah Bau Badan Gak Enak Banget Gitu Jadi Sehabis Nanti Aku Usahain Pake Deodoran Dan Buat Kalian Yang Aku Kasih Tips Buat Kalian Yang Ketiap Basah Kalian Jangan Jangan Pake Yang Roll On Atau Yang Stick Gitu Lah Pokoknya Kalian Pake Yang Dispray Karena Itu Lebih Cepat Menyerap Dan Gak Bikin Ketiap Basah Selain Itu Aku Juga Pake Parfum Gak Perlu Parfum Yang Mahal Mahal Intinya Aku Tekan Disitu Gak Perlu Barang Barang Yang Mahal Kalian Cukup Sesuai Dengan Kebutuhan Kalian Kalau Menurut Kalian Perlu Dan Cocok Mau Mahal Ataupun Murah Itu Sama Aja Jadi Dulu Aku Pilih Parfum Apa Aja Yang Penting Aku Baunya Suka Mau Murah Mau Rp5.000 Aku Beli Karena Menurut Aku Baunya Wangi Kenapa Engga Yang Kelima Itu Ada Hairstyle Buat Kalian Yang Gak Suka Buat Ganti Hairstyle Kalian Cukup Jadi Kalian Apa Adanya Gak Usah Ngikutin Trend Yang Lagi Bermarak Sekarang Ini Kayak Kemarin Itu Pony Korea Kalian Ikutan Kayak Bikin Pony Korea Padahal Kalian Tuh Gak Suka Dan Gak Cocok Sama Penampilan Kalian Itu Malah Akan Merusak Penampilan Kalian Apalagi Buat Kalian Yang Gak Nyaman Itu Malah Akan Ngeganggu Banget Buat Penampilan Kalian Jadi Kalian Udah Maksimal Tapi Gak Perfect Yang Terakhir Itu Ada Sikap Atau Attitude Banyak Kok Orang Cantik Di Luar Sama Tapi Attitudenya Aku Gak Nilai Mereka Jelek Atau Gimana Tapi Berusahalah Kalian Menjadi Diri Kalian Sendiri Jangan Kalian Niru Orang Lain Orang Lain Ganti Model Kayak Gini Kalian Ikut Ikutan Santai Aja Gitu Kalian Bisa Jadi Diri Kalian Sendiri Kalian Pede Dengan Diri Kalian Sendiri Aku Bikin Video Ini Bukan Berarti Kalian Supaya Dilihat Sama Orang Lain Tapi Kalian Bisa Buktiin Ke Kalian Sendiri Kalau Kalian Itu Bisa Berubah Menjadi Lebih Baik Lain Mungkin Itu Dia Tadi Step By Step Untuk Kalian Yang Mau Glow Up Intinya Gampang Kok Asalkan Kalian Liat Dan Percaya Diri Mungkin Itu Dia Tadi Beberapa Tips Yang Bisa Aku Kasih Ke Kalian Aku Yakin Video Ini Bermanfaat 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 Kalian Maka Dari Itu Jangan Lupa Tinggalkan Like Di Video Komen Di Bawah Apa Yang Kalian Mau Komen Karena Aku Juga Masih Butuh Kritik Saran Pendapat Dari Kalian Dan Tentunya Subscribe Juga Channel Mary Wulandari Queen Supaya Channel Ini Bisa Menjadi Channel Beauty And Lifestyle Nomor Satu Di Indonesia Jangan Lupa Juga Buat Follow Instagram Aku At Mary Wuland Karena Disitu Kalian Bisa Menemukan Update Beauty And Lifestyles Terbaru Dari Aku Oke Thank You Buat Kalian Yang Udah Nonton Video Ini Sampai Habis See You On My Next Video Bye Bye Bye